Intro Oke guys, jadi di tutorial kali ini aku akan berbagi cara membuat poster hari santri di aplikasi Canva ya oke sebelum mulai tutorialnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya oke jadi buat temen-temen yang ingin order desain poster atau desain lainnya kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya guys oke jadi tanpa berlama-lama lagi so langsung aja kita mulai tutorialnya ya oke jadi sebelumnya disini aku udah siapin gambar seperti ini ya guys jadi untuk gambarnya kalian bisa download aja di link yang ada di deskripsi ya oke jadi langsung aja kita mulai tutorialnya jadi langkah pertama langsung aja kita buka aplikasi Canva oke di bagian bawah langsung aja kita klik tombol plus oke kemudian di pencarian yang ada di atas langsung aja kita cari poster vertical oke di bagian ini kita scroll ke bawah ya nah jadi disini aku pilih poster vertical untuk ukurannya 42 x 59,4 cm oke langsung aja kita klik nah jadi seperti ini ukurannya ya oke jadi di bagian bawah langsung aja kita pilih element terus kemudian di pencarian element yang ada di atas langsung aja kita cari masjid oke di bagian masjid kita scroll ke bawah ya nah jadi kita pilih gambar yang ini ya guys oke langsung aja kita klik terus kita perbesar jadi kalian bisa tarik aja di sisi ujungnya ya oke kemudian untuk element yang ini kita atur filternya jadi langsung aja kita klik terus di bagian bawah kalian geser kemudian pilih filter oke kemudian di bagian bawah ini kalian geser terus kalian pilih yang di bagian hangat ya guys oke di bagian hangat ini kalian geser terus kalian pilih filter sangri ya nah jadi kira-kira seperti ini warnanya ya oke jadi kira-kira seperti ini ya guys oke guys jadi untuk langkah selanjutnya di bagian bawah kita pilih element lagi terus kemudian disini masih di bagian masjid ya jadi kita pilih element yang ini langsung aja kita klik terus kita perbesar jadi kalian bisa tarik aja di sisi ujungnya ya oke langsung aja kita atur oke jadi kira-kira seperti ini kemudian yang ini kita ganti juga filternya jadi di bagian bawah kalian geser kemudian pilih filter oke di bagian filter ini di bagian bawah kalian geser kemudian kalian pilih yang di bagian semburat warna ya oke yang di bagian semburat warna kalian geser terus kalian pilih poster ya guys nah jadi seperti ini ya oke jadi seperti ini ya jadi ini bisa juga tidak di atur filternya ya guys jadi sesuaiin aja ya oke kemudian disini langkah selanjutnya di bagian bawah kita pilih element lagi terus di pencarian element yang ada di atas langsung aja kita cari lantai oke di bagian lantai kita scroll ke bawah terus kita pilih element yang ini ya oke langsung aja kita klik terus kita atur di bagian bawah oke jadi untuk langkah selanjutnya di bagian bawah kita pilih element lagi terus di pencarian element yang ada di atas langsung aja kita cari bayangan oke kita scroll ke bawah ya guys nah jadi kita pilih yang ini ya oke langsung aja kita klik terus kita atur di bagian bawah oke jadi seperti ini ya oke guys jadi untuk langkah selanjutnya di bagian bawah kita pilih element terus di pencarian element yang ada di atas langsung aja kita cari lentera oke kita scroll ke bawah ya nah jadi kita pilih element yang ini ya guys oke langsung aja kita klik terus kemudian kita kecilin atur di bagian atas oke guys jadi untuk element yang tadi kita atur filternya jadi kita klik terus di bagian bawah kalian geser kemudian pilih filter oke kemudian di bagian filter kalian geser kemudian pilih yang di bagian semburat warna ya oke untuk di bagian yang ini kalian geser kemudian kalian pilih X-Provilles ya guys nah jadi seperti ini ya oke kita keluarin terus kita di aplikasi langsung aja klik tambah di samping tong sampai ini kemudian kita atur di bagian sebelah kanan ya nah kemudian yang ini kita balik jadi caranya di bagian bawah kalian geser terus pilih balik kemudian kalian pilih balik horizontal ya guys nah jadi seperti ini ya oke guys jadi untuk langkah selanjutnya di bagian bawah kita pilih element terus kemudian di pencarian element yang ada di atas langsung aja kita cari cahaya oke di bagian cahaya ini kita scroll ke bawah ya nah jadi kita pilih element yang ini ya guys langsung aja kita klik terus kita atur di bagian atas oke jadi langkah selanjutnya di bagian bawah kita pilih element terus kemudian di bagian ini kita keluarin dulu ya oke jadi di bagian bentuk langsung aja kita pilih bentuk kotak ya guys nah terus kita atur di bagian bawah ya oke jadi langsung aja kita tarik ke sebelah kanan ya oke untuk warnanya kita ganti jadi di bagian bawah langsung aja pilih warna terus di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol punch yang warna-warni ini ya nah di bagian bawah langsung aja kita ketik kode warnanya ya guys oke jadi untuk yang ini kode warnanya 2D 1D 1F ya oke jadi kode warnanya 2D 1D 1F ya guys nah jadi seperti ini warnanya ya oke guys jadi langkah selanjutnya kita tambahin fotonya ya jadi di bagian bawah langsung aja temen-temen pilih gallery terus langsung aja kita klik jadi untuk gambar yang ini kalian bisa download aja di link yang ada di deskripsi ya tapi yang di kanva ini sudah ada elemen seperti ini ya guys jadi kalian bisa cari aja khusus pengguna kanva fro ya jadi untuk keyword elemennya disini kalian bisa cari muslim ya nah jadi disini kalian bisa scroll ke bawah terus kalian pilih yang ini ya jadi berhubung aku pakai kanva yang gratis jadi disini ada tulisan kanvanya ya oke jadi buat temen-temen yang pakai kanva gratis kalian bisa download aja fotonya di link yang ada di deskripsi ya guys oke jadi langsung aja kita atur fotonya nah jadi seperti ini ya guys oke kemudian langkah selanjutnya kita tinggal tambahin tulisannya jadi caranya disini di bagian bawah langsung aja pilih teks oke langsung aja tambahkan judul nah yang ini langsung aja temen-temen ketik tulisannya ya oke jadi kita kecilin kita atur di bagian atas terus kemudian warnanya kita ganti jadi di bagian bawah kalian geser kemudian pilih warna terus kalian geser kemudian pilih warna putih ya nah jadi seperti ini kemudian di bagian bawah kalian geser lagi terus kita ganti fontnya ya jadi langsung aja temen-temen pilih font nah kemudian di sebelah kanan langsung aja kita klik panah yang ini ya guys oke kemudian di pencairan font disini langsung aja temen-temen cari arsipo black nah jadi langsung aja kita klik ya oke langsung aja kita atur terus disini jaraknya kita atur jadi di bagian bawah kalian geser kemudian pilih jarak oke kemudian kita atur jarak barisnya ya oke jarak barisnya kita atur jadi 085 ya guys nah jadi seperti ini ya oke jadi kalian bisa atur aja ya oke kemudian langkah selanjutnya di bagian bawah kalian geser terus pilih efek nah di bagian efek ini kalian geser terus kalian pilih kerangka ya oke langsung aja kita klik kemudian ketebalannya kita atur jadi 200 terus warna kita ganti ya jadi langsung aja kita klik warnanya ya guys oke di sebelah kiri langsung aja kita klik tombol plus yang warna-warna ini ya nah di bagian bawah langsung aja kita ketik kode warnanya ya oke jadi untuk yang ini kode warnanya 59 42 45 ya oke jadi kode warnanya 59 42 45 ya guys nah jadi seperti ini warnanya ya terus kemudian tulisannya kita dapikan langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini terus kita atur di bagian bawah kemudian kita ganti tulisannya jadi hari santri oke kemudian warnanya kita ganti jadi di bagian bawah langsung aja pilih warna terus di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol plus yang warna-warna ini di bagian bawah langsung aja kita ketik kode warnanya ya oke jadi untuk yang ini kode warnanya FC FF BC ya oke jadi kode warnanya FC FF BC ya guys nah jadi seperti ini ya oke kita perbesar terus fontnya kita ganti jadi di bagian bawah kalian geser kemudian pilih font nah di bagian sebelah kanan langsung aja kita klik panah yang ini ya terus di pencarian font langsung aja teman-teman cari back search watch nah jadi seperti ini fontnya ya oke langsung aja kita atur nah jadi seperti ini hasilnya ya guys jadi untuk di bagian bawahnya ini kalian bisa isi dengan nama social media kalian ya oke jika udah selesai langsung aja kita simpan caranya langsung aja klik panah yang ada di pojok kanan atas terus kemudian pilih undo oke langsung aja kita klik undo ya nah jadi ini udah tersimpan di galeri ya guys jadi seperti ini hasilnya ya oke jadi mungkin cukup sampai disini tutorial dari aku jangan lupa dukung channel ini dengan cara like comment and subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya oke guys thanks for watching see you next video bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati